Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Rauf Muldofar Pada video kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas sedikit Tips dari pemakaian sepeda federal dan aksesorisnya Ada beberapa tips yang saya temui berdasarkan pengalaman setelah penggunaan Oke, kita langsung saja Untuk yang pertama, penggunaan lampu seperti ini Ini banyak yang pakai ya Karena sangat membantu saat bergendara di malam hari atau di lokasi minim cahaya Kita coba dulu Tekan satu untuk nyala terang, tekan dua redup dan untuk gedip-gedip Oke, setelah penggunaan ini, lampunya cukup bagus terang Tetapi ada sedikit kendala yaitu di bagian bawah lampunya Kita coba buka dulu Oke, agak susah Di bawah lampunya ini Bentar Kendalanya adalah seperti ini Penggunaan terjadi goresan Dari yang disebabkan oleh baut yang ada di bawah sepeda Ada bawah lampu sepeda ini Ini lumayan keras Jadi tips dari saya silahkan di cek dan diberi pelindung Jadi pelindungnya seperti ini Saya buat dari spon hati bekas Atau dicoba dengan bahan-bahan lain Tinggal dibuat sesuai bentuk dan lingkarannya ini Agar melindungi setang dari goresan Jadi sangat mudah seperti ini Nah, kalau sudah seperti ini dipasang aman Tidak ada goresan lagi Itu tips pertama dari saya Tahunya juga belum lama Pas saya buka loh kok banyak goresan-goresan Oke, kita masuk yang kedua Yaitu kita harus cermat dalam memilih speedometer Ini saya coba kemarin beli yang agak murah Bukan agak murah tapi emang paling murah Speedometer masih bisa nyala Masih bisa nyala tapi tidak fungsi kalau dipakai untuk jalan Penyebabnya itu karena disini Ini harus benar-benar Pas posisinya Antara magnet dan sensor Dan jarak harus 1-2mm saja Kalau geser dikit Misalnya geser seperti ini atau seperti ini Atau ini agak naik Atau sensor agak turun Tidak pas dengan magnet ini Maka tidak akan terdeteksi Sementara sampai saat ini Saya coba lagi belum bisa Jadi cuma buat variasi saja Jadi tidak apa-apa Mungkin kalau yang punya uang lebih Mending cari yang harganya agak mahal Yang mereknya agak terkenal Jadi tidak mengecewakan saat digunakan sehari-hari Dan tetap fungsional Tidak cuma dipakai di awal saja Mungkin pengguna yang lain saat memasangannya pas Tidak ada kendala Tapi ini saya coba-coba lagi Belum ketemu solusinya Nah seperti itu Yang berikutnya Disini Memilih Holder Air minum Botol air minum ini Ini Tips juga Karena kemarin beli Itu Ukurannya ternyata tidak pas dengan botolnya Jadi longgar Kalau dipakai Getar-getar Dan Bisa jatuh Jadi kalau mau beli Holder air minum Disesuaikan dengan ukuran botol yang dipunya Atau sekalian beli Sepaket Di toko Langsung dicoba Kalau ukurannya pas Silahkan diambil Kalau yang versi yang saya pakai ini Merk Topic Ini Bisa diatur Di bawah sini Bisa dilonggarkan Dan diatur Sesuai botol yang dipunya Jadi Lebih Efektif Karena kalau pakai botol kecil Beli di jalan Pas Lupa gak bawa Ini tetap bisa Memegang Botol dengan bagus Yang berikutnya Nah Ini efektif tidak ya Pakai Pompa Pompa ini Efektif Kalau kita perjalanan jauh Di lokasi yang Minim Tempat pompa Angin Atau minim ada yang punya pompa Tapi kalau untuk digunakan sehari-hari Saya kurang merekomendasikan Karena pompa portable ini Kalau untuk memompas peda Butuh tenaga yang ekstra Jadi Menguras tenaga Tapi gak apa-apa Untuk Variasi dan juga Keadaan darurat Kalau sewaktu-waktu di Jalan yang Bukan perkotaan Atau bukan pemukiman Kita bisa Mompa Roda kita Atau punya teman kita Jadi Gak masalah dibeli Tapi Tinggal disesuaikan aja Dengan kebutuhan Kalau Jalannya di kota-kota Ya Pakai pompa Wormahan Atau Mampir ke Tukang pompa Udara Biar Menghemat tenaga Oke Tips yang berikutnya Disini Nah Ini Kenapa Sedel Pipa Yang disini Saya tinggikan Jadi Kalau Sepeda federal itu Rata-rata Yang sudah lama Itu banyak Yang Seatpostnya Seatpost ini Macet Disini Gak bisa dikeluarin Itu Karena mungkin Lama gak digerakin Atau gak dinaik Turunin Jadi Seatpost ini Macet Berkarat Atau Kotor Jadi Kalau kena air Masuk kesini Menibulkan karat Dan tidak bisa Dikluarin Rata-rata Banyak yang Dipanasi Atau dibakar Pakailah Di bagian sini Untuk Mengeluarkan Seatpost yang Macet Jadi Tips dari saya Suatu Sepeda Jarang digunakan Lebih baik Seatpostnya Bisa diangkat Seperti ini Gak usah Sampai lepas Itu Fungsinya Untuk Memberi Membersihkan Untuk membersihkan Bagian Seatpost yang Di dalam Agar tidak Macet Jadi Kalau Bersih Nanti Kita bisa Mengontrol Ternyata masih bersih Tidak berkarat Jadi Aman Gak khawatir Seatpost Macet Seperti Kendala Kendala Dari teman-teman Yang lain Kalau mau dipakai Baru disesuaikan lagi Sesuai ukuran kita Atau bisa diberi tanda Seberapa Kita biasa Pakai Sippostnya Nah Untuk tips yang ketiga Yang terakhir Tips yang terakhir Kita pindah ke posisi kanan Disini Kita ada Pelindung Untuk Frame Ini kenapa Harus dikasih pelindung Karena rantai ini Kalau Menemui jalan yang Bergelombang Tidak rata Ini Akan Terjadi Getaran Atau Guisangan Sehingga Rantai ini Selalu mengenai Frame bagian Kanan Belakang Nah Ini contohnya Karena pengguna sebelumnya Tidak pakai pelindung Efeknya Cat Mengelupas Efeknya Cat Mengelupas Dan Lama-lama Berkarat Kalau sudah parah Nanti bisa sampai Berlubang Kalau karatnya sudah Parah Beda dengan yang Sebagian kiri itu Yang disitu Masih Catnya masih Bagus Karena tidak Terkena Guncangan-guncangan Atau tidak Berbenturan Dengan Rantai Pelindungnya Juga sangat murah Harga Di pasaran Maling 10.000 Sampai 15.000 Ada yang model Seperti ini Perkat Ada yang model Plastik Tab yang diputar Itu Dan ada juga Yang model plastik Yang penting Ini dilindungi Aja Karena Meski sepeda Barupun Kalau lama-lama Dibiarkan Juga Bakal Melukai Seperti ini Jadi Jadi harus Hati-hati Agar Sepedanya Tambah awet Dan Tahan lama Modalnya Murah Gak usah Maha Atau bikin sendiri Juga bisa Kalau kreatif Oke Mungkin Beberapa tips Sederhana Dari saya Semoga Bermanfaat Semoga bisa Bikin Semangat Bersepeda Terima kasih Ditunggu Video-video selanjutnya Sampai jumpa Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa